Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Baiklah, kita akan mulai Halt Talk pada hari ini Dengan Topik pembicaraan mengenai Gizi Kemudian Perjagaan diari, kegiatan fisik Istirahat Pengelolaan stres Pantangan merokok dan covid-19 Sebagai pola hidup Sehat selama Masa pre-employment Training Jadi kalau untuk Gizi, kita itu Punya namanya piramida Gizi, dimana piramida Ini melambangkan skala prioritas Dalam penentuan jumlah Aturan menu Yang akan kita Konsumsi selama Sehari-hari, guna menunjang Produktivitas kita Sebagai perwira Pertamina ya Nah, karena Populasi pada Peserta pelatihan hari ini Pria Kurang lebih perhitungannya Singkatnya 2000-2500 Kalori per hari Nah, dari mana asal Angka ini Ya, secara sederhana Sebenarnya Kurang lebih Gampangnya seperti ini Dari Kementerian Kesehatan Menyarankan Jadi, makanan pokok Sayuran, buah-buahan Dan lauk Harus ada di dalam Piring kita sehari Ya Nah, untuk Perbandingannya Jadi, yang dominan itu Makanan pokok Dan sayuran Ya Kalau dari gambar ini Kita lihat bisa Sepertiga ya Masing-masing Nah, sementara Untuk lauk, pau Maupun buah Itu kurang lebih Seperti enam Nah, dimana Jangan lupa Sebelum makan Kita Cuci tangan Pakai sabun Minum Gelas air itu Sekitar delapan Gelas per hari Dan aktivitas fisik Tiga puluh menit Per hari Nah Kalau prakteknya Ketika kalian nanti Ditempatkan di bagian Aset Atau mungkin Di bagian HR HC Ya Nah, kalian harus bisa nih Gimana menyelenggarakan Pola makan Bagi pekerja Dengan Teratur ya Seperti contohnya Pada gambar Secara franchise Kemudian petugasnya Menggunakan APD yang lengkap Dan Memang harus benar-benar Dihitung tuh nanti Ya Bagaimana Jam kerja Misalnya delapan jam Ya Berapa persentasenya 40-50 persen per hari nih Misalnya Bagaimana Walamandu selingannya Nah Dan Harus ada nanti Higiennya Sanitasi ya MOU dengan limbah Dan harus ada Pemantauan berkala Ke laboratorium BBLK Ya Nah Untuk Ya Status gizi Kerja ini Jadi Sebenarnya Ada perhitungan rumus ya Secara beroka Dengan Terlebih dahulu Mengukul Indeks masa tubuh Ya Jadi Bukan Patokannya itu Sebenarnya berat badan Ya Tapi harus kita hitung juga Dengan Penyebutnya Kuadrat dari Tinggi badan Ya Nanti akan ada nih Gradingnya Apakah kalian kurus Gemuk Atau obesitas Nah Memang Angka-angka ini Sebenarnya Bisa nantinya Didapatkan Dari Konsul ke gizi Bisa ke Rumah sakit Di Poli gizi Dengan Dietisannya Ada yang dari S1 gizi Ataupun Kalau kalian memang Membutuhkan Penanganan lebih lanjut Secara klinis Bisa nanti dari PPK 1 Dirujuk Ke Dokter spesialis gizi Klinis Ya Di rumah sakit Provider Nah Intinya Nanti Dari kecukupan ini Ya Akan ada Namanya Istilah-istilah ini Energi basal Metabolisme Priya dan wanita Itu dibedakan Ya Angkanya Koefisiennya Ada nanti Energi aktivitas fisik Nah Dan juga Dinamika Dari Pergerakan Nah Karena aktivitas fisik ini kan Nanti disesuaikan dengan Workload Maupun penempatan Misalnya secara sikat Ada kalian nanti Ditaruh di kantor Ataupun misalnya di kilang Nah itu kan Aktivitas fisiknya Pada umumnya nih Kalau yang di kilang Itu kan Lebih banyak Nah karena kerja lapangan Dibanding yang kantor Walaupun sebenarnya Tidak menutup kemungkinan Kalau yang kantor Misalnya dinas Ya kayak keluar kota Atau kemana Ya ada meninjau Lapangan ya Bisa juga Lebih banyak Nah Namun Apapun aktivitas itu Sebenarnya nanti Akan ada Klasifikasinya Nah contohnya Nah contohnya Seperti tabel ini Kalian bisa hitung Secara manual Ya Nah di list Ya Di recall Dalam suatu hari itu Apa aja nih Aktivitas kalian Dari jam Bangun tidur Sampai nanti Pagi siang sore Tidur lagi Nah Nanti akan ada Perhitungannya Per kilogram berat badan Per jam Ya Nah ini Seperti contohnya Kalau manual Nanti diidentifikasi dulu Umur kalian berapa Usia Jumlah tidur Nah dapatlah Angka-angka Seperti ini Analisisnya Ini akan dilakukan Oleh tim rumah sakit Tim Gizi Maupun dokter spesialis Gizi klinik Ya Dan Kalaupun belum sempat nih Kalau kalian Jadwalnya Untuk rujukan Belum cocok Bisa nih Dengan dokter umum Di klinik Atau PPK 1 Ya Nah di tempat Kalian dinas nanti Kalau di RU3 Itu di Klinik Pratama Contohnya di Jalan Kurnia Ya Komperta Pelaju Nah dapat angkanya Total kebutuhan energi Nah Jadi memang Analisis Mengenai Gizi ini Memang Tidak Bisa dipukul rata Ya Setiap orang Punya Perhitungan masing-masing Karena Gak mungkin Ya Kita akan menyamakan Umur Berat badan Maupun Aktifitas Fisik Misalnya Terutama nih Kalian yang Sif-sifan Atau yang Lembur Ya Kan jam tidurnya Akan berbeda Namun ada standar ya Dari SNI Nah Ada ringan sedang berat Seperti ini Kemudian juga Dengan heart rate-nya Nah Jadi nantinya Ini akan ada Perhitungan Nah Secara gampang Kalau kalian Merasa Kayaknya Tabel-tabel tadi sih Terlalu Rumit ya Nah Gak simple Nah Ini ada Namanya Website Yang bisa membantu Walaupun sebenarnya Website ini Bukan hal yang Pasti Mungkin Perlu koreksi Ya Itulah guna tadi Kita tahu tabelnya Asal-usulnya Jadi ketika Misalnya dari Website Fate secret ini Ternyata ada Kesalahan Nah Kalian Bisa Koreksi Ataupun nanti Ketika mau konsul Oh dok Saya hitung di website Yang Otomatis ini Angkanya segini Sementara yang manual Angkanya lebih kecil Atau lebih besar Nah Disitu sih Kalian tinggal diskusi Ya Nah Tadi tentang Gizi Ya Nah selanjutnya kita Tentang pencegahan diari Nah diari itu Istilah lainnya Mencret Atau BAB Dengan konsistensi Yang cair Ya Nah frekuensinya Biasanya 3 kali Atau lebih Ya Dalam 1 hari Sekitar 24 jam Lalu Karena dia Permasalahannya ini Biasanya infeksi Ataupun Perubahan konsistensi Makanan Ya Makanannya ini Seperti cabai Santan Minyak Ya Atau makanan yang terlalu Lama terbuka Di udara Nah Jadi pencegahannya Utamanya Dengan cuci tangan Ya Terus Kalau mau Minum air Nih Ya Jangan lupa Kalau airnya Direbus Ya Lalu Sampahnya harus kita Olah secara benar Jangan sampai Sampah itu Numpuk Lalu Lalat hinggap Ya Nah Dan Terima Masalah sanitasi Ini BAB Ya Higien industri Ya Ketika di HSSE Ya Kalian harus Benar-benar Perhatikan Nah Kalau memang Diare itu Sudah Terjadi Nah Gimana Pertolongan Pertamanya P3K nya Atau kapan Harus ke rumah sakit Ya Nah Salah satu caranya Dengan mudah itu Lihat Adakah Tanda dehidrasi D artinya Hilang Hidrasi Artinya air Maksudnya nih Airnya hilang Itu Bekurang Secara drastis Nah Karena Banyak Dibuang Tadi Ya Jadi Tolong Perhatikan Menu makanan Hindari nih 10 makanan Saat Diari Yang pedas Kemudian Susu Kopi Santan Nah Kemudian Gluten Rempah Lalu Yang mentah Kacang Berlemak Dan Jagung Karena ini Hubungannya Dengan Usus Pergerakan Usus Nah Itulah Kalau Di diari Itu Biasanya Penyerapannya Jadi berkurang Sementara Pembuangan Cairan Di usus Justru meningkat Nah Secara singkat Ini Ada tanda Ijo Kuning Sama Merah Nah Jadi Kalau Gampangnya nih Misalnya Kalian Di rumah Itu yang Pakai ijo Ini Contohnya Jadi Dia Ada dua tanda Atau lebih Dia masih sadar Tidak cekung Masih ada Rasa ingin Haus Dan Turgor kulit Itu Kalau ditekan Kayak gini Ini cepat Kembalinya Nah Kalau diari Dehidrasi Ringan Atau sedang Itu Dia Biasanya Sudah mulai Kita Rewel Matanya Jadi cekung Ingin minum Terus Ada rasa Haus Tapi Nah Tapi Kalau Ditarik Turgor kulit Sudah mulai Lambat Tidak cepat Nah Beda dengan Dehidrasi berat Kalian sudah Males minum Bahkan Ada Lesu Tidak sadar Bisa Pendurung Kesehatan Moving Sun Oke Itu tadi Tentang Diari Selanjutnya Kita Bahas Mengenai Kegiatan Fisik Jadi Posisi Di Health Safety Environment Training Center Ini HICTC Kan Sudah ada Fitness Center Lahan yang cukup Baik untuk Lari Maupun Misalnya Jika memungkinkan Bersepeda Nah Durasinya Ini kita Perkirakan 150 menit Per minggu Ya Jadi Tujuannya Biar Tubuh lebih sehat Bermanfaat Dalam Pencegahan Penyakit Tidak bener PTM Nah Intensitasnya Kalau sehari Itu berarti Kalau kita bagi Misalnya 3 kali Seminggu 150 Bagi 3 Ya sekitar 50 menit Kurang lebih Ya Dalam sehari Dan jangan lupa Sebelum latihan fisik Itu kita Periksa dulu nih Kemungkinan-kemungkinan Misalnya Ada cedara lain Atau misalnya Pada Yang Kasus-kasus Kayak misalnya Ada gengguan darah Nah Jangan terlalu Intensitasnya itu Melebihi Kemampuannya Nah Untuk istirahat Perhatikan Banyak Atau kuantitasnya Dan kualitas Jadi harus seimbang nih Jadi misalnya Tidur malam minimal 7 jam Ya sehari Yang bangun Di pagi hari itu Seger ya Kalau yang berkualitas itu Tidak sering Terbangun saat tidur Lalu Dapat tidur dengan mudah nih Jadi setengah jam aja Kalian baring Matiin lampu Nah langsung Terlap ya Sebenarnya memang Kuantitas Itu secara teori Tidak harus 7 jam Bisa fleksibel Apalagi misalnya Di saat kalian lembur Atau shift nih Nah tapi gimana Kuantitas kita kurang Tetap Nanti kualitasnya Baik Nah itulah Namanya istilah Rapid eye movement Jadi Kalian itu Tidurlah ketika Rapid eye movement itu Rapid kan cepat nih Eye mata Movement pergerakan Nah Jadi di saat itulah Tidur yang paling berkualitas Terjadi Ketika Misalnya Kalian itu Bener-bener ngantuk Jadi Posisikanlah Ketika bener-bener ngantuk Itu langsung tidur Jangan ditunda-tunda Dan kalau bisa Sleep hygiene nya ya Lampunya Kalau bisa dimatiin Dimatiin Cari tempat yang nyaman Terus Kalau Sempat Ke WC dulu Cuci tangan Cuci kaki Nah Jadi Ketika kita tidur itu Bener-bener Hygiene itu Bersih ya Oke Alasan klinisnya Ini Jadi kalau dari tidur itu Kan ada hormon melatonin Nah Dari sistem hormon ini Nantinya mempengaruhi Kejiwaan kita Sekiatri Jadi moodnya bagus Kemudian Menurunkan Risiko Hipertensi Darah tinggi Berat badan Jadi stabil Dan Aktivitas Khususnya nih Saat kalian Pre-employment training ini Jadi lebih konsentrasi Dan Serius ya Tercapai target Ya jadi Penelitian sudah banyak Sebenarnya dari National Sleep Foundation ini Hyasan Tidur Nasional Nah Ini Berdasarkan dari Kemenkes ya Ya Nah nanti Kalau Dari kebijakan Perusahaan Sebenarnya Ada nih Penjadwalan Ketika kalian Masuk harian Ya Sampai Jumat Misalnya Ada jam waktu kerja Jam istirahat Ini Satu jam per hari Sudah dibuat Sedemikian rupa Biar Tetap maksimal Dan produktif Ya Nah Kalau ada saat Sif-sifan Juga Tercantum nih Nah Surat edarannya Mungkin nanti Tetap Dipantau ya Ini yang terbaru Dari 2020 Nah Selanjutnya Kita Kita kelola Stress juga Jadi Untuk stress Ini kan Aspek Kejiwaan Kita Bagaimana nih Biar Tidak stress Kita Tetap Terapkan Perilaku hidup bersih Dan sehat Kemudian Kemudian kegiatan nih Sesuaikan dengan kemampuan Jangan berlebihan Melebihi Ataupun jangan kurang Kalau kurang itu males Kalau melebihi itu terlalu ambisius Nah Pikiran harus positif Olahraga Aktivitas fisik Teratur Beribadah Sesuai agama Dan kepercayaan Masing-masing Tidur cukup Nah Kalau ada masalah Cari orang yang bisa dipercaya Ceritakan Jangan dipendam sendiri Lalu Cari hobi Yang bermanfaat Misalnya Hobi Mancing Ini contohnya Bisa kan Ikannya nanti dapat Dibagi ke tetangga Atau teman-teman Sekitar Nah itu contohnya Yang bermanfaat Ya Nah Dari perusahaan Biasanya Akan ada nih Program-program Khusus Misalnya Masalah curhat nih Ada layanan Kayak telemedicine Melalui website Nanti ada bisa Pilih psikolog Nah Dari website itu Nah Oke Setelah stres Kita lanjut Ke masalah rokok Ya Rokok ini Bahayanya Rokok ini kan Termasuk Senyawa kimia Seperti karbon monoksida Nikotin Ini Merupakan Stress Oksidan Jadi Dengan terjadinya Stress Oksidatif Kalau di rambut ini Contohnya Dia akan bisa Lebih mudah Rontok Nah Kalau di tulang Lebih Kropos Jadilah mudah patah Nah Di gigi Gigi ini Ya bau Murut tidak sedap Kemudian Bisa lebih Mudah kropos Karena gigi Termasuk Tulang Sebenarnya Lalu untuk mata Karena asapnya Tadi naik Jadilah mata Ini Stress Oksidatif Juga Nah Kalau di lensa Itu Terjadilah Katarak Matanya Seperti Ada asap Penglihatannya Dan kalau di telinga Ini ada Sel-sel sarap Neuro Vestibulo Cochlearis Nah Ini Sarap sensorik Yang Kalau Mengalami Tekanan Oksidasi Terjadilah Dia Terusakan Dan Otomatis Pendengar menurun Nah Jadi Kalau Untuk perokok Memang Terkadang Agak sulit Kalau Pekerja Bekerja Di tempat Bising Ini Pendengarannya Akibat Dia bising Atau akibat rokoknya Nah Karena itu Jangan sampai ya Kita harus Hindari Jadi Hindari nih Berkumpul Dengan teman-teman Yang sedang merokok Terus Harus ada Keyakinan Rokok Bukan satu-satunya Sarana pergaulan Ada hal-hal ini Lebih bermanfaat Terus Jangan malu nih Katakan Kita bukan Rokok Lakukan hal positif Olahraga Membaca Atau aktivitas lain Yang lebih Menyehatkan Nah Hindari Sesuatu yang terkait Rokok Misalnya Tender-tender Sponsor Iklan Poster Lalu cari Informasi Mengenai Bahaya Rokok Nah Kalau kalian Sudah punya Anak nih Anak Dari Orang tua Yang merokok Lebih berisiko Asma Radang Amandel Lalu Infeksi Penapasan Bisa Flow Beruntualitis Maupun Nanti Risiko Keganasan Oke Kita akan ke Topik terakhir Tentak COVID-19 Ya Kita Akhir-akhir ini Sudah sering ya Dengar mengenai Varian Omikron Jadi Sebagai Virus Yang diakibatkan oleh Infeksi Ya Penyebab Infeksi dari COVID-19 ini Virus SARS-CoV-2 Ini Namanya virus Lebih cepat Bermutasinya Karena ukuran molekulnya Itu lebih kecil Dibanding Bakteri Jamur Ataupun Penyebab infeksi lain Jadi Oleh karena itulah WHO Mengatakan bahwa Varian yang diwaspadai Omikron ini Varian concern Jadi Di perusahaan Sudah ada Yang namanya Protokol Ya Protokol Pencegahan COVID Baik itu Protokol cuti Ya Jadi Tidak bisa nih Habis cuti Langsung Kita bekerja Harus ada Pengecekan dulu Biasanya Diceknya nanti Di klinik pertama Di antigen Kalau Antigen yang negatif Nanti dikasih surat Keterangan Medical clearance Kalau dia positif Nanti akan ada perujukan Untuk konfirmasi ulang Ke rumah sakit Untuk kita PCR Polymerase Gene Reaction Nah Kalau PCR yang negatif Berarti Kita Lakukan Isolasi dulu Ya Biar aman 2 atau 3 hari Nah Diistirahatkan dulu Nah Lalu dicek ulang lagi Di evaluasi antigennya Nah Namun Kalau Misalnya nih Dia PCR positif Itu Dia Tadinya Akan ada Sequencing Untuk mengetahui Apakah memang Benar Omicron Atau tidak Ya Jadi Nanti Ada algoritma Seperti ini Kemudian Di beberapa ruangan Ada juga Protokol Protokol Khusus Ya HCC Demo room Untuk penyatakan Bed Misalnya Lalu untuk Protokol Kegiatan Perusahaan Dan protokol Untuk acara Ya Acara misalnya Pernikahan ini Harus ada Konfirmasi Ya Jadi Tidak bisa Kita Buat Keputusan Sendiri Bahkan Di Rumah Ibadah pun Harus ada Penjagaan Seperti misalnya Menjaga jarak Penyediaan Cuci tangan Karena ini Disesuaikan Dengan Surat Edaran Menteri Agama Ya Dan kalau Untuk flow nya Kita sudah punya Peraturan Khusus Jadi Kalau memang Terkonfirmasi positif Nanti akan ada Pendampingan Ya Akan ada Isolasi Di Lahedong Nah Ataupun Jika Isolasi Tidak memungkinkan Misalnya ada Anak kecil Atau mengurus Orang tua Misalnya Ya Akan ada Isolasi ya Di rumah dinas Namun dengan Pengawasannya ketat Jadi Tetap harus patuh Agar Ya Tidak Terjadi Penularan Lokal Transmisi lokal Oke Dan Untuk Yang sedang menjalani Isolasi Tetap ada Namanya Senam online Jadi tetap Olahraganya Dan Menghindari Stres dan Kejenuhan ya Jadi tetap Dilakukan Tetap bergerak Jadi isolasi Bukan berarti Makan Minum Tidur Jadi tidak ada Aktivitas Nah Tetap ada Jadi Aktifkan Nanti Zoom-nya My Teams-nya Agar tetap Maksimal Selama Isolasi Dan Akan Segera Diusahakan Lebih cepat Negatif Demikianlah Hal talk Pada hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada pertanyaan Nanti Boleh Klik Di kolom chat Ketik ya Jangan lupa Like, share, and subscribe Konten saya ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bila itu Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih